Intro Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi gimana cara membuat fried chicken ala Taiwan Atau bahasa Taiwannya itu adalah Chiba ya Nah bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk simak terus video ini sampai selesai ya Nah untuk membuat fried chicken ala Taiwan ini, disini aku menggunakan dada ayam yang udah aku belah-belah dan dipukul ringan seperti ini ya Nah setelah itu kita pecahkan 1 butir telur dan ini bumbunya apa aja nanti aku tulis aja di deskripsi ya Bagi teman-teman yang mau belajar silahkan cek bumbunya apa aja di deskripsi ya Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa ya yang belum subscribe Tolong bantu subscribe, like dan komennya ya agar saya tambah semangat bikin sharing video masakan ala Taiwan ya Nah setelah bumbunya semua dimasukkan, sekarang kita kocok ini telur ya Dan setelah itu kita masukkan, ini daging ayam yang udah kita belah-belah tadi ya dan dipukul-pukul ringan Nah setelah itu kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk sampai merata Nah kalau udah merata, kita tutup dulu ini daging ayam dan kita simpan dalam kulkas kurang lebih 2 jaman ya Nah setelah itu kita siapkan, ini adalah tepung ketela ya Tepung pati ketela dan setelah itu kita keluarkan ini daging ayamnya udah aku rendam kurang lebih 2 jam ya Jadi bumbunya itu udah merasuk banget Dan ini aku mau goreng secukupnya aja Dan kita beluri dengan pati ketela ya ini ya Tepungnya yang agak kasar itu ya teman-teman ya Nah supaya menempel ini bekas rendamannya, kecap bekas rendaman ini Nah kita masukkan seperti ini Dan kita taruh lagi di atas tepungnya ya Dan kita baluri sampai tebal ya ini kulit tepungnya Nah ini ketebalannya udah cukup ya Setelah itu kita langsung aja ke penggorengan Nah kita siapkan minyak goreng ya yang agak banyak Dan kita panaskan ya Minyaknya sangat panas Setelah itu kita masukkan ini daging ayamnya ya Dan kita goreng sampai daging ayamnya itu matang ya Nah jangan lupa juga untuk dibalik Nah setelah digoreng beberapa waktu Seperti ini udah matang ya teman-teman Udah boleh kita angkat ya Dan kita taburi dengan bubuk lada Dan kita taburi dengan bubuk cabai juga ya Bagi yang pecinta pedas Nah sekarang saya akan coba potong Ini cibenya ya Nah seperti inilah hasilnya teman-teman Dan ini rasanya itu gurih Enak banget pokoknya ya Bagi teman-teman yang suka resepnya Silahkan dicoba ya Terima kasih yang udah nonton Sampai selesai ya Bye-bye Sampai jumpa